Atas kasus salah seorang narapidana curat yang berhasil melarikan diri dari lapas kelas Tigo Sorolangun, Kepala Kemenkumahan Provinsi Jampi akan melakukan evaluasi serta pengejaran terhadap Nabi tersebut. Atas kasus narapidana yang berhasil melarikan diri pada 9 Januari lalu, Kepala Kemenkumahan Provinsi Jampi Agus Nuguroho Yusuf meminta kepada petugas lapas kelas Tigo Sorolangun untuk segera melakukan proses pengejaran. Serta berkoordinasi kepada pihak terkait untuk membantu memburu narapidana. Terkait narapidana yang melarikan diri tersebut dinyatokan oleh Agus. Sebenarnya pada 28 Februari 2020 mendatang, naranat tersebut telah dinyatokan pebas. Namun akibat aksi nekatnya narapidana tersebut terancam akan dilakukan pencabutan remisi. Serta tidak menutup kemungkinan akan terlibat aksi pencurian sepeda motor. Atas aksi kabur yang dilakukan menggunakan kendaraan melek pengunjung lapas. Sebetulnya napi ini, napi ini sebetulnya tinggal tunggu hari saja, tinggal waktu saja. Tanggal 29 Februari dia bebas sebetulnya. Karena dia masuk progres program. Ya, tahun 29, bebas sebetulnya. Nah, kejadiannya ini, dia kan masuk asimilasi sudah. Karena sudah mensyaratkan dia asimilasi. Dan dia tadi sedang kerja di kebun. Nah, pada sedang kerja di kebun, entah niat apa di benaknya sehingga kurang tahu, dia tiba-tiba minjem motor pengunjung. Nah, untuk beli ban bakar. Untuk penuh rumput kan, dia kan pegang nasi penuh rumput. Nah, itu untuk beli ban bakar. Dikasih pinjem, itu gak kembali sampai sekarang. Sebelumnya telah terjadi aksi nekat arah pidana kasus curat yang berhasil melarikan diri. Dengan meminjam sepeda motor melek pengunjung. Diketahui narah pidana atas namo sandit tersebut tengah menjalani asimilasi atau pembinaan di luar lapas. Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan. Dan gabinana tersebut gak kunjung kembali hingga saat ikut dan dinyatokan melarikan diri. Asal Patahangi, Cik TV Ngabari. Terima kasih telah menonton!